selamat menikmati udah ratusan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam guys gue masih ada disekitar PKT nih guys tempatnya sekarang di Jalan Bangungi Rahat setelah gue tadi ngelipot Aneka Kamilipot sekarang disini ada makanan jadul yang udah lama banget lagi gue cari-cari dan ini tempatnya ternyata gede banget guys kita langsung cobain aja kesini dan mungkin kalian juga yang udah lama gak nyobain ini bisa mengetahkan masa lalu ya ini kita langsung aja ada kedai Surabi Bandung wih gede banget guys tempatnya tuh guys wih mantap oke guys kita langsung aja ya kita cobain makan disini sambil tanya-tanya pemiliknya oke yuk guys masih tradisional guys salam bapak ibu ini dua langsung-langsung ya wah kayaknya udah lama banget nih ya ya lumayan udah berapa lama pak? udah hampir 10 tahun ya kurang lebih 8 tahun ya wah lumayan boleh tau nih bapak ibu namanya siapa? Bung Kupi Bung Kupi Bapak? Bapak Keriting Bapak Keriting ya Pak Ewan panggilnya Bapak Keriting ya oke deh ini bapak lagi mau buat Serabi? di masyarakat ya sebelumnya boleh tanya sebentar ya pak? ibu 8 tahun disini ya iya 6 6 boleh tau gak awal mulanya bisa usahain ini? gak sih tanya? ya belajar dulu lah belajar? iya orang Bandung belajar sama orang Bandung bapak ibu orang? saya orang Sumatera orang Sumatera dua orang kita yang suka tau belajar langsung buat ini nih iya salam bila ya dari judul disini? disini aja nanti udah banyak deh langganan aja ya iya ini beda banget dari yang gue pernah liput guys karena dia tempatnya seperti ini ya kayak kayak kecel-pecel ayam gitu ya iya gede banget wah selantap guys ini guys kita lihat ya bendunya banyak banget ya disini ya pak? iya rasanya banyak mulai dari Surabipolos sampai yang banyak banget topping-toppingnya nih ya wih hampir seratus macam topinya wow hampir seratus macam guys dia juga ada colenak colenak itu apa sih? tape oh tape wih boleh cobain di sini ada pisang bakar ada roti bakar ada internet internet itu bukannya internet ya guys tapi ini indomikornet iya nah tuh harganya mulai dari 8 ribu yang paling mahal berapa disini? yang paling mahal 14 ribu wow guys internet 17 ribu wah yang paling mahal makanan disini dari ada seratus pancem cuma 17 ribu yang paling mahal guys mantap di sini juga ada ke luarannya ya iya yang paling mahal nih guys ini alamatnya nih guys kedai Surabipandung Jalan Basuki Ramat Cipinang Muara yang bikin orang Padang nih yang bikin orang Padang tapi kedai Surabipandung bapak ini ibu belajar bikin ini akhirnya buka usaha di sini nih iya oke yang favorinya di sini apa ya pak? yang favorinya ini yang pedas yang merah kayak itu dong kalau? ayam sosi kalau keju kece wah tapi saya pengen selenak ya iya selenak tuh pakai apa aja selenak gitu? selenak pakai tape dibakar tape dibakar terus pakai ada yang rasa hafal gitu oh boleh yaudah nanti ada yang pakai dorian satu selenak kan dua ya iya yang biasa sama yang pakai dorian iya jadi itu tiga kita cobain sekarang kan lagi masalah pendengi ini nih ya iya gimana nih sekarang? benar-benar 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 jauh benar-benar 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 ya guys sekali lagi guys kalau kalian suka makan surabi bisa mampir-mampir dia ke sini nih cobain kita surabi bandung punya bapak itu yang orang padang ya orang padang nih jualan ini nih mantep guys kita gak usah lama-lama kita mau cobain aja kita lihat deh cara buatnya boleh ya pak? iya boleh boleh tanya nih pak selama 8 tahun ini udah ngabisin berapa ha ini tungkunya nih? iya oh ini udah berapa kali ganti? oh udah udah ratusan gak deh udah ratusan ya? wah ini masih walaupun dia dibakar pakai apa namanya dipakai gas tapi masih tradisional nih iya masih pakai tungkuk iya ini dulu ini ya? iya dulu ya co wah ini guys dulu karena dia rame banget sekarang lagi di masa pandemi ini memang jauh ya turun ya berkurang ya pak ya semoga aja nanti kalau kalian nonton video ini bisa mampir-mampir ke sini nih guys ya iya abone ol iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue cobain kuahnya dulu nih katanya kuahnya dari gula merah pandan bismillahirrahmanirrahim wangi guys pandan enak manis kita cobain guys kuraminya gede banget guys wow mantap bismillahirrahmanirrahim enak banget ya berasa-berasa banget sebelumnya gue juga pernah liput serabi ya kalau kalian belum lihat video ini bisa di cek di pojok kanan dari sini ya ini setelah gue cobain ini gue mau cobain sedikit-sedikit gue guys ini sekarang yang ini dia tadi udah enak banget sekarang pake oncom guys ini guys yang pake oncom ya udah terasa pedes banget enak banget ya jarang-jarang gue makan surabi udah lama sekarang ketemu lagi kita cobain lagi ya badus banget guys ini masih banyak banget ya gue akan cicipin sedikit-sedikit ya guys biar kalian tau rasanya gimana ini nih yang paling besar nih guys karena dia toppingnya banyak ya pake-pake sosis, pake telur, pake oncom, pake keji juga guys wow, itu banyak banget nih udah kebaikan ya bodo banget aku beneran deh wow, mantap mari makan, kemakan enak enak banget ya guys, sebelumnya juga gue pernah liput ini ya surabi yang dia dibakar pake kayu kalau ini dia pake walaupun dia pake tunggu masih tradisional tapi dia pake gas tapi rasanya gak jauh beda enak juga guys ini ada lagi nih guys ya ini cemilan gue banyak banget pesen mengenyangkan banget nih guys setelah tadi gue makan siput juga lumayan kenyang ini nyambung langsung ke sini guys kita tetap rasain aja karena coba ini gini ya ini yang surabi durian guys dikasih keju sama coklat wow ini kuah duriannya enak banget wangi banget mantep ini guys, colenak di kedai surabi bandung ada colenaknya guys kalau kalian belum tau colenak itu apa ini guys, ini hape dikasih kuah gula merah pandan guys kita coba ya kita coba ya mari makan makan enak enak banget enak banget sudah lama makan apa ya guys enak banget hari ini gue makan banyak banget ini ada berapa macam nih ada 6 guys tuh yang terakhir gue cobain ini guys ya ini juga colenak tapi dia pakai durian pakai coklat keju wow ini kuah duriannya ya tuh kita cobain wow mari makan makan enak oh no nantep banget gue mau habisin ini ya guys ya sebelumnya nanti habis itu gue mau tanya lagi sama bapak ibunya wow pak herman ibu doti boleh tanya-tanya sedikit ya boleh wow pak tadi kan bapak awal mulanya belajar ya bikin ini ya terus pertama kali buka ini gimana pak awal mulanya tuh pak dari cari pelanggannya terus gimana tuh pak suka dukanya lah pak iya suka dukanya pertama namanya pertama buka seti juga kan apalagi tempat-tempat ini kan bongkar pasang dulu nih bongkar pasang ya itulah suka dukanya sampai jam 3 bukanya buka-bongkar tutupnya oh iya oh iya disini bukanya dari jam berapa sampai jam 3 sore sampai sekarang jam 11 sampai jam 11 malam setiap hari ya pak kalau dulu sampai jam 3 sampai jam 3 malam berdua nih suami istri iya tadi sama anak-anak berlima ya pertama jualan kita berdua aja pertama jualan berdua boleh tau gak pertama kali jualan tuh laku berapa pak ibu pertama sekali ya awal-awalnya gitu lho pak pertama sekali laku 50 ribu 50 ribu dapetnya iya larisnya semua 50 ribu 20 ribu ya lama sih lama ya baru dua biji itu lho lampu baru dua ya tapi waktu itu sebesar ini gak apa sama kayak gini juga dari dulu iya sama segini sebesar ini juga tapi meja baru dua ini mejanya baru dua waktu itu wow ini kan baru skambah lagi 3 dulu bongkar pasang dulu bongkar pasang ya sekarang gak di enggak sekarang gak udah lebih ini udah pakai segini jadi ini tempatnya sewa atau udah punya nih pak sewa sewa ya pak wow ini guys sekali lagi nih bapak ibu kasih promosi nih bu alamat lengkap disini dimana nih jalan basuki rahmat RT3 RW2 oke jakarta timur ya pak ya jakarta timur ya jadi seberangnya sama BKT ya pak ya iya seberang BKT wow ini boleh tau pak ini kan udah 8 tahun nih setelah itu sudah mulai banyak ya pelanggannya ya alhamdulillah udah nah waktu itu paling banyak bisa ngabisin berapa adonan atau apa nih hitungnya nih berapa kilo pak paling banyak sampai 7 kilo an 7 kilo ya semaleman tuh ya pak ya iya semalem tengah malem lah tengah malem ya oke guys itu guys sekali lagi guys kalau kalian mau nyobain kedai Surabi Bandung yang ada di jalan basuki rahmat seberang BKT nih guys mampir-mampir kesini nih jadi enak-enak banget tadi saya udah cobain disini yang favorit-favorit kata si bapak ibu nanti gue akan terusin lagi makan itu jadi ikutin terus ya guys ya sekali lagi bapak ibu terima kasih banyak waktunya semoga nanti makin banyak ya pak mudah-mudahan bisa dateng kesini temen-temen kali ya mudah-mudahan bisa bantu nih ramein pedagang pinggir jalan kaki lima biar bapak ibu ini semakin semangat lagi nih ya semakin berkah nantinya ya bu ya oke bapak ibu terima kasih ya pak saya mau coba makan dulu lagi ya oke dari Surabi ini guys banyak banget ya macamnya sampai 68 sebenarnya dia banyak banget dia dikurangin katanya ya ini banyak banget makanya gue pesen nih yang favorit-favorit gini guys oke gue mau coba lanjut makan ini terus jangan lupa ya guys kalau kamu suka video ini di like, komen, di share dan buat kamu yang baru melihat channel ini yuk bantu di subscribe yuk kita ramaikan pedagang pinggir jalan kaki lima biar mereka semakin dikenal lagi semakin rame dan semakin berkah ya guys ya oke kita lanjut makan ya gue udah makannya udah selesai gue mau coba bayar dan gue mau tanya ibunya sedikit lagi nih tadi kan ibu sebut sedikit cerita nih awal mulanya sampai susah banget ya iya capek banget sampai ini ya iya mongkar pasang mongkar pasang ini guys jadi sekali lagi guys bantuin nih ibu ini biar mereka bisa tambah semangat ya kalau kalian mungkin bisa cobain Surabi Bandung disini ya kedai Surabi Bandung banyak banget menu nya anehnya lagi disini ada ayam loh guys bisa pakai ayam namanya apa bu ayam apa ayam sosis telur keju spesial wow ayam sosis telur keju spesial wow mantep banget ya Surabinya bener-bener kekinian guys walaupun dia memang sudah lama tapi dia sudah terkenal banget alhamdulillah sekarang sudah terbantu sama ada di brand sama di bonceng ya brand sama bonceng ya jadi sekali lagi mampir-mampir disini guys ya nah ibu tadi saya makan jadi berapa tuh totalnya bu oh ini ada ya 86 ribu guys gue mau biar dulu ya terima kasih banyak ibu ya iya saya mau kasih juga ya iya ibu nih ibunya baik banget sama bapak ini lagi makan ya gue dikasih diskon guys cuma bayar 50 ribu guys jadi sekalian kalian wajibnya daten kesini mencoba ini kedai Surabi Bandung yang ada di Jalan Basi Kiramat deket BKT guys satu-satunya paling gede disini guys luas banget enak pokoknya nyaman banget disini banyak banget pilihannya oke guys terima kasih banyak ibu ya iya selamat menikmati sama bapak sama salam aja oke guys gue akhirnya aja video kali ini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye